Pendekar naga dan harimau jilid 26. Tapi ternyata jalan mundur pun tidak selicin yang ia duga, sebab dari balik semak-semak berloncatanlah lima orang yang berpakaian hitam-hitam serba ringkas, menghadang jalan larinya. Bahkan salah seorang dari mereka langsung menghunus sepasang belati sambil membentak, kelelawar busuk, setelah sekian tahun kau hidup bebas tanpa mendapat hukuman atas pengkhianatanmu kepada HWL Yongpang, kau kira malam ini nyawa busukmu. Bisa selamat lagi? Liyong Pek Ji menghentikan luncuran tubuhnya, dan matanya yang tajam karena terbiasa menembus gelapnya malam itu dapat mengenali siapa yang berbicara itu, seorang musuh lamanya yang wajahnya masih tetap dikenalnya meskipun sudah bertahun-tahun tidak dijumpainya. Teriaknya terkejut, kucing malam busuk, kiranya kau hinggir atau aku harus merobek-robek tubuhmu. Si penghadang yang bukan lain adalah Yahweh Miya Okwa Teng Sing itu tidak mau minggir. Bahkan tanpa banyak cakap lagi sepasang belatinya segera bergerak-gerak menyerang dalam jurus-jurus-jurus Yahmiyao Sip Hatsik, 18 jurus kucing liar. Tikaman-tikaman dan sabetan-sabetan sepasang belatinya segera menghambur bagaikan hujan lebat yang menyiram bumi, mengeluarkan desisan angin yang menandakan kemantapan gerakannya. Andai kata di tempat itu tidak sedang ada tong lem hau, ingin rasanya Liong Pek Ji membereskan permusuhan lamanya dengan Kua Teng Siong. Namun saat itu Liong Pek Ji tidak berminat untuk bertempur lebih lama lagi, ia harus kabur secepat-cepatnya dari tempat itu. Serangan Kua Teng Siong itu sama sekali tidak diladeninya, namun hanya dihindari selangkah ke belakang dan kemudian tubuhnya melambung jauh bagaikan seekor kelelawar raksasa kabur dari situ. Sambil berteriak, kucing busuk, kau boleh memperpanjang umurmu sekejap lagi, sebab aku sedang tidak berniat beramain-main denganmu. Tapi Kua Teng Siong tidak mau melepaskannya. Lawan berjulukan Mohok, kelelawar siluman, karena ilmu meringankan tubuhnya, tetapi dirinya sendiri juga ahli meringankan tubuh sehingga julukannya adalah Yahui Miao, si kucing terbang malam. Maka dengan sebuah bentakan keras ia pun meloncat gesit dan memburu Liong Pek Ji, keduanya seolah-olah dua ekor burung elang yang tengah berkejaran di udara. Liong Pek Ji diam-diam mengeluh dalam hatinya karena Yahui Miao terus memburunya dengan sengit seperti itu. Untuk membebaskan diri, di tengah udara ia membuat gerakan Hui Eng Si Yahui, elang terbang menyamping. Tubuhnya yang tengah meluncur itu tiba-tiba bisa berbelok tajam, bersamaan dengan ke-10 kukunya yang menerkam punda dan tengkuk Yahui Miao Kua Teng Siong. Kua Teng Siong agak terkejut, satu-satunya Kero menyelamatkan diri Ialah dengan gerak Sip Hiong Kyo Hoan Hun, mengempiskan dada dan berputar di udara, tubuhnya melakukan jungkir balik yang manis dan kemudian mendarat ringan di tanah. Ia selamat, namun dengan demikian telah memberi kesempatan kepada buruannya untuk menghilang di hutan yang gelap sana. Sementara itu sebagian dari manusia-manusia kelelawar itu pun sempat menyelamatkan diri dengan meninggalkan kawan-kawan mereka yang tewas. Seperti Kero datangnya, maka Kero pergi mereka pun seperti sekumpulan kelelawar yang terbang bergerombolan, sekejap kemudian sudah lenyap di hutan. Setelah perginya musuh-musuh mereka, Penglem HOU hendak langsung meninggalkan tempat itu, sebab perjumpaannya dengan orang-orang HWL Yongpang itu dikhawatirkan akan memberi jejak penuntun kepada paman siang keannya yang tentu belum mau sudah sebelum berhasil meringkusnya kembali dan memaksanya menjadi ketua HWL Yongpang. Namun sebelumlah beranjak pergi, orang tua yang menjadi pemimpin rombongan penduduk desa itu telah memanggilnya, Anak Muda, tunggulah. Kami amat berterima kasih atas pertolonganmu dalam mengusir siluman-siluman yang sudah beberapa bulan ini menyiksa kami dalam ketakutan dan keputusasaan, bahkan beberapa gadis sudah dikorbankan untuk dihirup darahnya. Jika kau tidak keberatan, Anak Muda, singgahlah sejenak di desa kami untuk menerima ucapan terima kasih kami. Juga tuon-tuon yang berbaju hitam itu. Waktu itu Kuateng Syong dan keempat orang anak buahnya memang sudah mendekati Tonglem HOU dan memberi hormat sambil memperkenalkan diri, Aku Kuateng Syong. He Ki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera hitam dari HWL Yongpang sangat kagum melihat kelihayan saudara tadi dalam mengusir iblis-leblis itu. Kalau saudara tidak keberatan, sudikah saudara membuka wajah saudara dan berkenalan dengan kami. Kesan Tonglem HOU kepada orang-orang HWL Yongpang memang kesan baik, meskipun mereka adalah penentang-penentang kerajaan Manchu pula, tapi sikap mereka yang selalu turun tangan untuk membela rakyat kecil itu membuat Tonglem HOU hormat kepada mereka. Dalam pandangannya, orang-orang HWL Yongpang tak ubahnya seperti prajurit-prajurit yang berusaha menciptakan ketertiban di mana-mana ia sebenarnya tidak berkeberatan berkenalan dengan orang-orang HWL Yongpang ini, namun yang dikhawatirkannya adalah jika jejaknya diketahui oleh paman gurunya, Siang Kuan Hong. Maka Tonglem HOU membalas hormat Kua Teng Siong dan ia juga membuka penutup wajahnya, namun soal namalah lebih suka memakai nama palsu saja. Kua Teng Siong memang agak tercengang bahwa orang berkepandaian setinggi itu ternyata belum pernah terdengar namanya pula dalam dunia persilatan. Tapi kemudianlah menghapus keheranannya sendiri. Bukankah Ketua HWL Yongpang dulunya cuma seorang anak muda berandalan dari kota kecilan Yangsia yang sama sekali tak terkenal, namun setelah menjadi Ketua HWL Yongpang ia mampu mengguncangkan dunia persilatan yang penuh dengan orang-orang sakti. Setelah merasa cukup memperkenalkan diri dengan nama palsunya, Tonglem HOU memohon diri, betapapun ia dicegah oleh orang tua pemimpin orang-orang desa itu. Hari sudah hampir tengah malam, kemana kau hendak berjalan tanya orang tua itu dengan heran. Sahut Tonglem HOU sekenanya saja, justru perjalanan di tengah malam lebih sejuk dan lebih tidak melelahkan dibandingkan di siang hari. Tak tertahan lagi Tonglem HOU segera meninggalkan tempat itu. Orang-orang HWL Yongpang pun segera pergi, tujuan mereka adalah puncak Tiau Imhang di Pegunungan Busan, wilayah Secuan. Rupanya mereka adalah orang-orang yang diundang oleh siang keanhang untuk menghadiri upacara kebangkitan kembali HWL Yongpang dan sekaligus pengangkatan ketua baru. Entah bagaimana perasaan mereka kalau mereka tahu bahwa yang baru saja mereka ajak bercakap-cakap itu sebenarnya adalah orang yang dicalonkan sebagai ketua HWL Yongpang yang baru. Sementara itu Tonglem HOU sudah cukup jauh berjalan menembus gelapnya malam. Menjelang tengah malam, ia melihat ada sebuah kelap-kelip lampu di tempat sepi, dan setelah didekatinya ternyata adalah sebuah rumah sembahyang yang kecil namun bersih. Pintunya sudah tertutup rapat sebab saat itu sudah mendekati tengah malam, namun Tonglem HOU tetap ingin mengetuknya untuk menumpang bermalam semalam. Ia berharap pendetap penunggu kuil itu akan cukup berbaik hati untuk mengijankan numpang bermalam, sebab bagaimanapun lebih enak bernaung di bawah atap yang bebas dari gangguan embun malam atau gigitan semut. Baru saja Tonglem HOU mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, tiba-tiba dirasanya ulu hatinya sangat nyeri. Mula-mula rasa nyeri itu dapat ditahannya dengan menggertak gigi, tapi makin lama makin menghebat sehingga Tonglem HOU tidak tahan untuk tidak berguling-guling di tanah di depan pintu kuil itu. Keringat dingin mengalir deras dari seluruh pori-pori tubuhnya membuat tubuhnya basah kuyuk. Waktu itulah Tonglem HOU ingat akan peringatan paman siang koannya agar jangan coba-coba lari dari pamannya itu, sebab jalan darah kuwi jonghiatnya telah tertotok secara aneh dengan ilmu totok warisan busan jit kuwi. Selama totokan belum dibuka, maka setiap pengah malamnya akan mengalami derita semacam itu selama setengah sulutan hiyo. Waktu siksaan yang cukup untuk membuat seseorang jadi gila atau bunuh diri. Dan itu akan berlangsung terus tiap malam sampai ada seseorang yang mampu membebaskan totokan itu. Tadinya Tonglem HOU tidak percaya kalau dunia ada ilmu totokan sekejam itu, namun sekarang barulah ia percaya bahwa padannya tidak cuma membual. Pada saat Tonglem HOU menggelesar-gelesar di tanah seperti cacing kepanasan dan mulutnya sampai berbuih karena menahan nyeri dalam tubuhnya, maka pintu kuil terbuka dan sebuah kepala gundul dengan sepasang alis tebal kelabu dan matu yang bersinar lembut. Namun matu itu jadi memancarkan rasa ibadah dan terkejut ketika melihat keadaan Tonglem HOU. Cepat didekatinya tubuh anak muda dan ia berjongkok di dekatnya. Melihat ada orang berjongkok di dekatnya, Tonglem HOU tak tahan untuk tidak merintih. Tai Su, bapak pendeta, tolong aku. Meta pendeta bertubuh kurus itu bercahaya, mulutnya bergumam seorang diri, kasihan anak muda ini, entah Aqiao atau Ahang yang berbuat ini kepadanya, lalu jari-jari tangannya secepat kilat menotok beberapa jalan darah di tubuh Tonglem HOU, dan rasa sakitnya perlahan-lahan reda. Lalu sepasang tangan yang kurus itu mengangkat tubuh Tonglem HOU yang tinggi dan tegap itu dengan ringannya seolah-olah mengangkat boneka dari jerami saja, dan melangkah masuk ke dalam kuil. Andai kata otak Tonglem HOU sedang dalam keadaan cukup jernih untuk memikirkan segala sesuatunya, tentu dia pun akan merasakan beberapa kejanggalan yang ada pada diri si Hwasio kurus di kuil terpencil itu. Namun saat itu Tonglem HOU sedang malas memikirkan apapun. Bahkan ketika ia dipondong masuk, maka tanpa sungkan-sungkan Tonglem HOU meramkan matanya untuk tidur dalam gendongan pendeta kurus itu. Ia masih merasa ketika dibukanya matanya sedikit ketika. Langkah-langkah Hwasio itu meninggalkan ruangan itu dan menutup pintu. Tonglem HOU baru saja hendak pulas ketika tiba-tiba sebuah pikiran melintas di otaknya dan ia pun terkejut sendirinya. Terngiang ucapan Paman Siang Kuan-nya bahwa di dunia ini selain Paman Siang Kuan sendiri hanya ada dua orang yang bisa membebaskan rasa sakit akibat totokannya, yaitu Tel Yong Hiang Chu yang nama aslinya Lim Hang Pin. Hwasio kurus tadi ternyata dengan beberapa totokannya telah berhasil melenyapkan rasa nyerinya, jadi dia, dia adalah Selaka 12 teriak Tonglem HOU dalam hati. Hwasio kurus tadi mungkin sekali adalah saudara seperguruan ayahku yang paling bungsu, yaitu Kim Lyong Hiang Chu Lim Hang Pin. Kalau begitu aku harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini, sebab kalau dia tahu aku kabur dari Paman Siang Kuan maka dia pasti akan meringkus aku dan menyerahkan aku kembali kepada Paman Siang Kuan. Dan aku tidak akan dapat melawan, jika dia bermaksud. Demikian, sebab ilmunya pasti setingkat dengan Tel Yong Hiang Chu dan Paman Siang Kuan. Mendapat pikiran yang demikian itu, cepat-cepat Tonglem HOU menendang selimutnya lalu meloncat turun dari tempat tidur dan dengan terburu-buru dikenakannya sepatunya yang terletak di bawah tempat tidur. Namun begitu ia membuka pintu, denyut jantungnya terasa berhenti bekerja, karena di depan pintu itu sudah menghadang si Hwasio kurus penghuni kubil kecil itu. Meskipun Hwasio itu tersenyum lembut, tapi dalam pandangan Tonglem HOU senyumannya itu mengingatkannya kepada Seng Paman Siang Kuan yang selalu memaksanya untuk menjadi ketua HWL Yong Pang itu. Apalagi ketika Hwasio kurus itu dengan ada yang sabar, sejak aku menggendongmu masuk kemari dan melihat kalung batu giyok hijau yang berukir nama Tongwish yang di lehermu itu, aku sudah dapat menebak siapa dirimu. Anak muda, siapa namamu? Tonglem HOU menggeram, Taisu, aku berterima kasih atas pertolongan Taisu yang telah membukakan jalan darah Kui Jong Hiat yang menyiksaku itu, tapi jika Taisu hendak menjadikan aku seperti boneka hidup, jangan harap. Hwasio kurus itu tercengang dan nampak terheran-heran melihat keberangan Tonglem HOU. Katanya, hi, anak muda, kau ini mengingau atau bagaimana? Siapa yang hendak menjadikanmu boneka? Aku hanya akan bertanya beberapa hal kepadamu, setelah itu kau bebas akan menginap di sini atau meneruskan perjalananmu di tengah malam buta seperti ini. Bertanya tentang apa tanya Tonglem HOU dengan sikap tetap waspada, meskipun ia tahu bahwa sikap siap melawan itu akan percuma saja jika yang dihadapannya itu benar-benar Kim Leong Hiang Chu Lim Hang Pin yang ilmunya setingkat dengan T. Leong Hiang Chu maupun Tian Leong Hiang Chu itu. Hwasio kurus itu tenang-tenang saja melihat sikap Tonglem HOU itu, bahkan ia melangkah masuk dan duduk di sebuah kursi dalam ruangan itu dan berkata, Aku ingin bertanya tentang siapa orangnya yang menotok jalan darah Kui Jong Hiatmu itu. Perlahan-lahan Tonglem HOU mulai percaya bahwa hwasio kurus itu nampaknya bukan seorang yang gemar memaksa orang seperti paman siang keannya itu. Maka dijawabnya, seorang bernama siang kean Hong, berasal dari kota Jiatho. Meto Hwasio kurus itu bersinar ketika mendengar disebutnya nama itu. Pantas saja bertahun-tahun aku tidak menemuinya, kiranya dia berada di Jiatho yang terletak jauh di timur laut sana. Kenapa dia menotokmu, apakah ia bermusuhan denganmu tanya si Hwasio lagi? Boleh kan aku tidak usah menjawab pertanyaan ini? Hwasio itu menarik nafas, aku tidak memaksa jika kau keberatan. Hanya itu saja pertanyaan-pertanyaan dari Taisu. Masih ada lagi. Aku tahu pasti kau anak Tong Wisyang, sebab kalung batu hijaumu itu ku kenal sebagai milik Tong Wisyang, dan raut wajahmu juga mirip raut wajah Tong Wisyang di waktu muda. Nah siapa namamu? Tong Lem Hau ragu-ragu sejenak, namun rasa percayanya kepada Hwasio kurus itu telah semakin menebal, sehingga ia pun menjawab berterus terang, Namaku Tong Lem Hau. Nama yang bagus. Tapi aneh, kalau kau anak Tong Wisyang, kenapa sampai siang keanhang memberimu totokan yang menyiksa itu? Apakah dia tidak tahu bahwa kau anak Tong Wisyang? Justru dia kuatir aku kabur daripadanya maka dia menotok jalan darah Kui Jong Hiatku, Sahutong Lem Hau sambil menatap rajam Hwasio kurus itu untuk mencoba menyelidiki bagaimana sikapnya, lalu melanjutkan, dia ingin memaksaku untuk menjadi ketua HWE. Liong Pang, tapi aku kabur karena aku tidak suka. Hwasio kurus itu ternyata tenang-tenang saja mendengar jawaban itu, paling-paling ia hanya menggeleng-gelengkan kepala eh, ambil menarik napas, ah, bertahun tanun aku mengurung diri di tempat sunyi ini, tidak tahu kalau di dunia luar sudah sibuk kembali dengan HWE. Liong Pang, saat itulah Tong Lem Hau merasa semakin yakin akan Hwasio tua di hadapannya itu, bahkan ia juga yakin Hwasio tua yang nampak lembut dan sabar itu tentu bukan seorang yang kasar dan keras kepala seperti Siang Kuan Hong. Maka dengan memeranikan dirinya Tong Lem Hau memanggil, Paman Lim. Benar juga, Hwasio itu terlonjak kaget ketika mendengar nama aslinya yang sudah hampir dilupankannya itu tiba-tiba disebut kembali, wajahnya kelihatan dan sekaligus terharu. Dengan metu bersinar-sinar ia berkata Tong Lem Hau, Otakmu cukup tajam, Lem Hau, hanya dari beberapa patah kalimat saja sudah. Dapat aku tebak siapa diriku. Aku memang Lim Hang Pin, orang keempat dalam pucuk pimpinan HWE Liong Pang dulu, dan gelarku adalah Kim Liong Hyang Chu. Sejak turun gunung, Tong Lem Hau sudah bertemu dengan seorang bibi dan beberapa paman, entah paman kandung entah paman guru, namun baru kali ini ia merasa mendapat paman yang sebenarnya karena sikap Lem Hang Pin yang sangat baik itu. Cepat-cepat ia menekuk lutut untuk memberi hormat sambil berucap, Aku memberi hormat kepada paman, maafkan sikapku yang agak kasar tadi, karena aku pun mengira bahwa paman Lim akan bersikap seperti paman siang kean yang meringkusku dan memaksaku menuruti segala rencananya. Dengan kedua tangannya Lim Hang Pin membangunkan Tong Lem Hau dari berlututnya, Anak baik, berdirilah. Bertahun-tahun paman siang keanmu itu tidak bertemu denganku, ternyata sikap-sikapnya yang kasar dan mau menangnya sendiri itu belum berubah. Juga. Tapi kau harus tahu bahwa dia orang baik. Tong Lem Hau segera duduk di kursi di hadapan Hwe Shio Kurus itu. Aku tahu bahwa paman siang kean sangat baik kepadaku. Dua kali ia menyelamatkan nyawaku, yaitu ketika dipak hia dari encaran Tel Yong Hyang Chu, dan kedua kalinya di sebuah desa sebelah barat kota Taitong dari tiga orang anak buah Tel Yong Hyang Chu yang licik. Wajah Lim Hang Pin yang selalu sabar dan nampak berseri itu tiba-tiba mengeras dan pandangan matanya pun menyala ketika mendengar nama Tel Yong Hyang Chu disebut. Telapak tangannya yang terletak di meja itu tiba-tiba mengepal mencengkeram meja, sehingga di pemukaan meja yang terbuat dari kayu keras itu muncul sebuah lubang besar, dan kayu yang dicengkeramnya itu menjadi bubuk halus dalam genggaman Hwe Shio yang nampaknya kurus dan pucat itu. Tel Yong Hyang Chu Tel Yong Hyang Chu Selama aku hidup tentram di tempat ini, ternyata si pengkhianat besar itu masih bebas berkeliaran dan bahkan mungkin membunuh-bunuhi teman-temanku yang setia kepada Toa Su Heng Hwe L Yong Pang Chu. Aku harus turun tangan segera. Tong Lam Hau berseru gembira, Bagus, Paman, kalau Paman Lim bersedia turun tangan bersama-sama dengan Paman Siang Kuan, maka si iblis Tel Yong Hyang Chu itu pun akan dapat segera ditumpas dan masyarakat menjadi tenang kembali. Begitulah kedua orang itu jadi malah asik bercakap-cakap sampai pagi, Tong Lam Hau. Yang harusnya beristirahat itu malahan melupakan rasa lelahnya dan keasikan bercakap-cakap. Terhadap Lim Hang Pin yang berpikiran luas itu Tong Lam Hau tidak menyembunyikan apapun tentang dirinya, bahkan juga tidak tentang perihalnya ia menjadi seorang perwira kerajaan mancu. Mendengar bahwa Tong Lam Hau adalah seorang perwira mancu, ternyata Lim Hang Pin tidak marah dan tidak mengamuk, hanya berkata dengan kalemnya, tidak jadi soal seseorang itu berada di pihak manapun, asal ia membela yang lemah dari tindasan yang kuat, dia sudah betul. Kau menjadi perwira kerajaan, itu hal yang tepat, tapi ada tempat yang lebih tepat lagi bagimu sebenarnya. Sebagai apa tanya Tong Lam Hau? Sebagai ketua HWL Yong Pang, Tong Lam Hau terkesiap. Apakah paman Limnya ini akan bersikap seperti paman siang keannya yang tidak segan-segan memaksa? Lim Hang Pin tertawa ketika melihat rasa kejut di wajah Tong Lam Hau. Katanya, Jangan kaget, aku hanya mengusulkan dan kau dapat menerima atau menolaknya. Jika kau menolak, aku tidak apa-apa, tapi aku minta kau pertimbangkan pendapatku tadi. Kenapa paman berpendapat bahwa aku lebih cocok sebagai ketua HWL Yong Pang daripada sebagai perwira tentara kerajaan mancu? Tadi kau bilang bahwa orang-orang HWL Yong Pang masih mengadakan perlawanan terhadap pemerintah mancu, meskipun secara sembunyi-sembunyi. Jika kau menjadi ketua mereka, maka kata-katamu tentu akan didengar oleh mereka dan barangkali perlawanan orang-orang HWL Yong Pang bisa dihentikan. Kekuatan mereka yang besar akan bisa diarahkan untuk perbuatan-perbuatan yang lebih berguna daripada sekedar setia membabi buta kepada perjuangan Li Cu Seng dulu, sementara Li Cu Seng sendiri sudah tidak diketahui lagi mati hidupnya. Kenapa paman berpendapat bahwa aku lebih cocok sebagai ketua HWL Yong Pang daripada sebagai perwira tentara kerajaan mancu? Tong lem hau termangu-mangu. Dalam hatinya timbul pertentangan pendapat, dan akhirnya ia cuma bisa menjawab secara samar-samar, akan aku pertimbangkan paman, yang paling kuutamakan dalam hidupku ini adalah mengusahakan perdamaian untuk seluruh rakyat, biar mereka dapat bekerja di ladang dengan hati yang tenang. Bukan seperti sekarang ini, di mana pertentangan-pertentangan yang terjadi di beberapa daerah telah membuahkan kesengsaraan bagi orang-orang kecil yang tidak tahu apa-apa. Lim Hang Pin cukup bijaksana untuk menyadari bahwa anak muda itu tidak mungkin memutuskan hal yang amat penting itu hanya dalam waktu sekejap mati saja, tentu masih harus dipikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Tapi kepala gundu Lim Hang Pin pun terangguk-angguk mendengar perkataan Tong lem hau yang terakhir tadi, dan kekagumannya pun tumbuh kepada anak muda yang berpikiran luas dan tidak mementingkan dirinya sendiri itu. Biasanya, kalau seorang anak muda ditanya apakah tujuan hidupnya, maka jawabannya adalah jawaban dangkal yang itu-itu saja. Mencari kedudukan yang baik yang biasa memberi penghasilan yang baik pula, mencari istri yang cantik dan baik budi untuk melahirkan anak-anaknya, lalu membentuk sebuah mahligai rumah tangga yang tenteram dan bahagia, kelaparan, kekuatan dan ketidakpastian masa depan. Ya terserah nasib mereka saja, aku toh bukan malaikat yang bisa mengubah nasib mereka. Namun kini Lim Hang Pin mendengar seorang anak muda yang dengan mantap mengatakan bahwa tujuan hidupnya adalah mengusahakan perdamaian bagi orang-orang tertindas. Dan urusan diri pribadinya di nomor 2 kan. Sikap yang bukan saja diucapkan tetapi juga telah diterjemahkan dalam tindakan, meskipun tindakan itu tidak selalu benar di mata orang lain, namun seseorang memang harus berani melangkah menggapai impiannya. Diam-diam Lim Hang Pin menilai bahwa pandangan anak muda ini lebih luas dan lebih bijaksana dari Ayah anak muda ini ketika dulu mendirikan HWL Yong Pang. Tong lem HOU yang rencananya hanya akan semalam di kuil kecil itu, kemudian malah berada di sana sampai beberapa hari lamanya. Selama beberapa hari itu antara dia dan Lim Hang Pin banyak saling bertukar pikiran mengenai bermacam-macam masalah. Dalam hal ilmu silatia juga mendapat banyak perbaikan dari adik seperguruan mendiang ayahnya itu. Ketika ia kemudian mengucapkan selamat berpisah dengan Lim Hang Pin maka dalam dirinya sudah terbit pemikiran-pemikiran yang lebih luas karena terpengaruh ucapan-ucapan paman gurunya itu. Tentara kerajaan bertugas mengamankan negara, orang-orang HWL Yong Pang membelah rakyat kecil yang menjadi isi dari negara itu, kedua tujuan yang sebenarnya bisa berjalan sejajar tetapi kenapa setiap kali HWL Yong Pang mesti bentrok dengan tentara kerajaan? Demikianlah, sambil melangkah kembali menuju ke Pak Hia, Pong Lem Hau bergelut dengan pikirannya sendiri. Bagian ke-11 Di Tiongkok ada lima buah gunung besar yang dianggap keramat oleh rakyat, yang disebut Engkogak, lima gunung suci, diantaranya adalah gunung Hoasan yang dijuluki sebagai Segak, gunung suci di wilayah barat. Pemandangan di gunung itu amat indahnya, dengan puncaknya yang tertutup kabut dan lereng-lerengnya yang segar. Dan di salah satu bagian yang sepi dari kaum pelancong, berdirilah bangunan yang megah berderet-deret. Itulah pusat dari perguruan silat Hoasan P yang telah berusia ratusan tahun dan terkenal dengan ilmu pedangnya. Pagi itu, ketika matahari belum terlalu menyengat dan hawa udara masih terasa hangat-hangat sejuk, ada seseorang yang tengah mendaki Hoasan ke arah gedung pusat perguruan Hoasan P itu. Orang itu melangkah dengan santai sambil menghirup udara yang segar, dan kadang-kadang ia tersenyum sendiri ketika melihat burung-burung kecil yang bergerombol di dahan-dahan pepohonan, atau kelinci-kelinci yang berloncatan lucu. Semakin dekat ia ke pusat perguruan Hoasan P, semakin banyak ditemuinya murid-murid Hoasan P yang sedang melakukan latihan. Kebanyakan mereka tengah berlari-lari mendaki lereng-lereng yang terjal dengan sepasang kaki yang dibebani gelang-gelang besi atau kantong-kantong pasir. Namun ada juga yang sedang berlatih dengan pedang. Berlatih di tempat terbuka rasanya memang lebih menyegarkan daripada di dalam-di dalam ruangan tertutup dalam suasana yang mencekam karena ditunggui oleh para guru besar yang berjenggot panjang dan berwajah angker. Lelaki yang mendaki gunung itu sendiri adalah seorang lelaki berusia lebih kurang 45 tahun, berwajah tampan dengan kumis sitam rapi di atas bibirnya, berdada tegap dan bidang dan berpinggang ramping. Kepalanya sudah berhias dengan beberapa helai uban di bagian pelipisnya, namun justru menambah kewibawaan dan kematangannya. Kepalanya memakai topi biru berbentuk belahan semangka dan rambutnya dikuncir seperti kebanyakan lelaki di zaman mancu itu, jubahnya berwarna kuning gading. Apabila ia melangkah dan belahan samping jubahnya itu tersingkap, nampaklah sarung pedang yang berwarna perak tergantung di pinggangnya. Pedang peraknya itulah yang menjadi andalannya, dan membuat ia dikenal dengan julukan Gin Hoa Kiam, pedang bunga perak, di dunia persilatan. Namanya sendiri adalah Kau Yang Seng, jago pedang yang paling menonjol di kawasan barat. Beberapa murid-murid muda Hoa San P yang sedang berlari-lari di lareng gunung itu. Berhenti memberi hormat ketika berpapasan dengan Ayang Seng sambil menyapa, Susyok, Paman Guru, atau Supek, Waguru. Kedatangan Oyang Seng ke Hoa San P disambut gelembira oleh seisi perguruan itu, baik angkatan tuanya, angkatan yang sejajar dengannya maupun angkatan di bawahnya. Karena nama besar Gin Hoa Kiam mau Yang Seng lah maka Hoa San P memiliki kedudukan yang terhormat dalam dunia persilatan. Lebih dulu Oyang Seng menemui ketua Hoa San P dan para sesepuh lainnya untuk menyampaikan salam hormatnya, setelah itu barulah ia sempat berbincang bindang panjang lebar dengan saudara-saudara seperguruannya atau keponakan-keponakan muridnya yang banyak bertanya tentang pengalamannya di dunia luar. Pengah pertemuan antara Oyang Seng dengan saudara-saudara seperguruannya berlangsung dengan hangat, tiba-tiba seorang murid angkatan muda masuk ke dalam ruangan itu, memberi hormat dan berkata, Ciyang Kun Sucou, kakek guru ketua, mengharapkan para supek dan susok sekalian keluar ke aula. Ada apa? Biasanya Ciyang Bunjin selalu memanggil ke ruangan belakang dekat kolam teratai itu, kenapa sekarang malah menyuruh ke aula? Sahut murid-murid yang melapor itu, sebab kita mendapat beberapa orang tamu dari Ho Lian Pei, dan Ciyang Kun Sucou bersama beberapa sesepuh sedang menemui tamu-tamu itu di aula. Salah seorang saudara seperguruan Oyang Seng yang bermuka berwok dan bernama Beng Koyan nampak mengerutkan alis mendengar laporan itu. Geramnya dengan nada kurang senang, lagi-lagi orang Ho Lian Pei itu, inilah kedatangan mereka yang ketiga dalam bulan ini. Dan masihkah mereka mengajukan tuntutan mereka yang tidak masuk akal itu? Sudahlah, Beng Sucou, kalau Ciyang Bunjin memanggil kita maka kita harus segera pergi ke aula, kata Oyang Seng menenangkan saudara seperguruannya itu. Tapi apakah tuntutan mereka itu? Nanti kau akan mendengarnya sendiri di aula. Si Tua Hik Kengli yang itu benar-benar menjemukan, ingin rasanya aku mencabut habis semua kumisnya biar tampangnya yang mirip tikus itu jadi kelimis. Hampir semua orang yang ada di ruangan itu tertawa mendengar gerutu Beng Koyan itu. Ayo segera ke aula, jangan membiarkan Ciyang Bunjin menunggu terlalu lama, kata Oyang Seng. Jika Hik Kengli yang sendiri yang datang, mungkin aku bisa berbicara melunakan hatinya, sebab aku dan dia pernah seperjuangan ketika menyerbu penjara kerajaan di Pak Hia. Setelah merapikan pakaian mereka, maka mereka pun berjalan menuju ke aula. Karena pusat perguruan Ho Ah San Pei itu cukup luas, maka untuk mencapai aula saja mereka harus berjalan cukup jauh, melewati beberapa halaman-halaman yang luas, deretan-deretan rumah yang memajang tempat tinggal. Para anggota Ho Ah San Pei, kebun-kebun bunga dengan kolam-kolamnya yang indah, ruangan-ruangan latihan yang lengkap dengan alat-alat berlatih silat dan sebagainya. Ketika mereka tiba di aula, maka suasana di dalam aula itu sedang tegang karena terjadi perselisehan pendapat yang tajam antara rombongan Ho Lian Pei sebagai tamu dengan pihak Ho Ah San Pei sebagai tuan rumah. Pihak Ho Ah San Pei telah diwakili oleh empat orang sesepuh yang semuanya berumur rata-rata di atas 60 tahun, berjenggot putih dan berwajah penuh wibawa. Tiga orang di antara mereka adalah orang biasa dan yang seorang adalah imam agamatu. Mereka lah tokoh-tokoh yang disebut Ho Ah San Su Lo, empat orang tua dari Ho Ah San, yang nama baiknya maupun kewibawaannya dapat mempengaruhi persoalan apapun dalam dunia persilatan. Ketika Ouyang Seng dan rekan-rekan seangkatannya yang berjumlah delapan orang itu masuk ke aula, maka mereka pun lebih dulu memberi hormat kepada sesepuh-sesepuh. Mereka dan kepada para tetamu, barulah menduduki kursinya masing-masing. Sedangkan pihak Ho Lian Pei memang dipimpin langsung oleh ketua mereka, yaitu He Keng Liang, didampingi beberapa tokoh-tokoh utama lainnya. Jumlah mereka juga cukup besar, kira-kira empat puluh orang yang semuanya bersikap tidak bersahabat, metum lotot dan tangan selalu menempel di gagang senjata. Sikap seorang yang mencari gara-gara. Jadi Chiang Bun Jin tidak bersedia menyerahkan orang itu kepada kami tanya He Keng Liang dengan suaranya yang nyaring menyakitkan telinga. Ketua Ho Asan Pei, Kiao Bun Han yang berjulukan Pet Hang Kiam Kong, cahaya pedang delapan penjuru, karena kemahiran ilmu pedangnya, menarik nafas dalam-dalam dan mengelus jenggotnya yang memanjang seperti benang-benang perak itu. Katanya sesabar mungkin, harap saudarahi jangan cepat marah. Urusan ini tidak mudah dibuktikan dan aku tidak bisa sembarangan. Menyerahkah salah seorang anggota kami untuk dihukum oleh pihakmu? Andai kata terbukti sekalipun, kami sendirilah yang akan menghukum anggota kami itu dan orang lain tidak berhak untuk ikut campur. Jawaban itu membuat orang-orang pihak Ho Lian Pei gelisah dan ingin segera turun tangan, tapi agaknya He Keng Liang masih belum menyuruh anak buahnya untuk turun tangan. Saudara Kiao, kau tidak mau menyerahkan muridmu yang berkomplot dengan kaum Kuku Garuda Mancu dan melukai serta menewaskan beberapa orang anggota kami itu? Sikapmu ini bukankah menunjukkan bahwa kalian sebenarnya cenderung berpihak kepada bangsa Mancu kata He Keng Liang Pedas? Sebelum Klau Bun Han menjawab, maka seorang tua lainnya yang duduk DL sampingnya itulah yang menjawab dengan suara keras, omong kosong. Mana bisa kami berkomplot dengan bangsa Mancu? Justru banyak murid-murid kami yang melawan bangsa Mancu di. Mana-mana, entah bergabung dengan dinasti Beng, entah bergabung dengan sisa-sisa pengikut Lichu Seng ataupun bertindak sendiri-sendiri. Hati-hati dengan mulutmu, He Chiang Bun Jin. Orang-orang yang bersuara keras itu adalah adik seperguruan Kiao Bun Han yang paling keras wataknya, bernama Lim Sin. Watak kerasnya itu sudah dibawanya sejak usia muda dan setelah ia menjadi seorang kakek ternyata wataknya tetap saja seperti itu. Tapi orang-orang rimba persilatan menghargainya, sebab ia dipandang sebagai seorang tokoh yang jujur dan berterus terang. Sikap He Kengli yang nampaknya juga mulai mengeras dan tidak segan-segan memancing pertengkaran, kalau kalian tidak mau dituduh berkomplot dengan bangsa Mancu, kenapa kalian ngotot melindungi murid kalian yang bernama Kiong Wan Hock itu. Serahkan Kiong Wan Hock kepada kami dan kami pun akan pergi dari sini dengan damai. Lim Sin sudah hendak membantah lagi, namun ia menahan kata-katanya ketika melihat isyarat dari Kiao Bun Han, lalu Kiao Bun Han lah yang bicara, Mohon beribu-ribu maaf, saudarahi, dengan berat hati kami menolak permintaanmu untuk menyerahkan Kiong Wan Hock. Pertama, karena tuduhanmu itu belum ada buktinya dan tidak lebih cuma dikemukakan oleh orang-orang pihakmu saja, tidak ada seorang pun saksi dari pihak ketiga. Kedua, karena saat ini Kiong Wan Hock sendiri sedang sakit jiwa. Yang terkejut ketika mendengarkan hal itu adalah Hau Yang Seng. Sudah bertahun-tahun ia meninggalkan Hau Asan Pei untuk berkelana menunaikan Dharma Bakti kependekarannya dan baru ini pulang, kembali ke perguruannya, tak terduga di perguruana ini telah terjadi banyak hal yang luar biasa. Ia masih ingat keponakan muridnya yang bernama Kiong Wan Hock itu, seorang anak muda yang bukan saja berbakat baik untuk ilmu silat, namun juga memiliki kerajinan dan keuletan dalam berlatih sehingga Ilmunya meningkat pesat, dan sifat-sifatnya pun tidak mengecewakan. Dialah murid angkatan muda Ho Asan Pei yang terbaik menurut penilaian Hau Yang Seng waktu itu, dan diharap dapat menjunjung tinggi nama perguruannya di kemudian hari. Tapi kini Hau Yang Seng tiba-tiba mendengar bahwa anak muda itu menderita penyakit jiwa, dan oleh He Keng Liang juga dituduh berkomplot dengan bangsa Man Chu, meskipun tuduhan itu belum tentu benar. Namun Hau Yang Seng menahan saja gejolak hatinya, ia merasa segan untuk menimbrung pembicaraan para sesepuh perguruan yang tidak dapat menghargai tamu-tamunya. Sesaat ruangan aula yang besar itu menjadi sunyi mendebarkan, agaknya Ho Lian Pei merasa agak sungkan juga kalau mereka harus bersikeras membawa orang yang sedang menderita sakit jiwa, sebab tindakan itu bisa dianggap keterlaluan oleh kaum dunia persilatan. Namun untuk menyerah begitu saja, agaknya orang-orang Ho Lian Pei itu sungkan juga, He Keng Liang segera bangkit dari duduknya dan berkata, mudah-mudahan sakitnya Kiong Wan Ho itu bukan alasan yang kalian buat-buat untuk menutupi kejahatannya. Kami akan kemari lagi 3 bulan kemudian dan berharap penjahat cilik itu sudah bisa kami bawa untuk dihukum di depan meja abu anggota-anggota kami yang tewas karena olahnya. Kalau 3 bulan kemudian kalian masih belum mau menyerahkannya, Hmm, lihat saja bagaimana jadinya dengan Ho Lian Pei kalian ini. Adik seperguruan Kyo Bun Hon yang berangasan itu meluap darahnya mendengar ucapan Hi Keng Liang bernada mengancam itu. Sahutnya, kalian orang-orang Ho Lian Pei harus cukup tahu diri dengan siapa kalian berhadapan. Dengan mampu mengukur kemampuan diri sendiri barulah kalian akan panjang umur. Agaknya Lim Sin marah karena ia merasa bahwa Ho Asan Pei sebagai sebuah perguruan yang jauh lebih besar dari Ho Lian Pei telah bersikap terlalu, mengalah kepada perguruan yang kecil dan tidak terkenal itu. Beberapa anggota Ho Lian Pei nampak tersinggung dan melirik tajam ke arah Lim Sin, namun karena ketua mereka sudah berjalan menuju ke pintu keluar, maka mereka pun mengikutinya. Tidak ada ucapan pamit atau mohon diri segala, yang ada cuma saling melotot dengan penuh kemarahan. Salah seorang adik seperguruan Kyo Bun Hon yang bernama Yo Cheong Wan mendekati kakak seperguruannya yang menjadi ketua Ho Asan Pei itu dan berkata, Su Heng, biar aku antarkan mereka sampai ke kaki gunung. Biarpun mereka bersikap tidak tahu adat, namun tidak perlu sikap tak tahu adat itu kita imbangi dengan sikap yang sama, supaya jangan sampai Ho Asan Pei kita dicela sebagai perguruan yang tidak dapat menghargai tamu-tamunya. Karena alasan Yar dikemukakan itu cukup masuk akal, maka Kyo Bun Hon menganggukan kepalanya. Yo Cheong Wan segera melangkah cepat menyusul rombongan orang-orang Ho Lian Pei yang sudah sampai di luar pintu itu, dan berkata kepada He Keng Liang, He Chiang Bun, marilah kuantarkan sampai ke kaki gunung. He Keng Liang tidak menjawab dan hanya mengangguk angkuh, namun kedua orang itu dianggiam telah bertukar isyarat dengan kedipan mat mereka, yang artinya hanya diketahui oleh mereka berdua saja. Kemudian Yo Cheong Wan berjalan berdampingan dengan He Keng Liang menuju ke kaki gunung. Keduanya berjalan berdampingan beberapa langkah terpisah dari orang-orang Ho Lian Pei yang menyertai He Keng Liang. Dan dalam keadaan seperti itu keduanya bercakap-cakap meskipun harus dengan suara lirih untuk mengelabui orang lain. Kau belum berhasil menyelesaikan Kiong Wan Ho Tanya He Keng Liang tanpa memandang ke arah Yo Cheong Wan yang ditanyainya? Sahut Yo Cheong Wan dengan sikap yang sama, sejak kedatangan pertamamu ke sini sebulan yang lalu, si gila itu seolah-olah menjadi benda mustikanya Ho Asan Pei. Penjagaan atas dirinya begitu kuat, sulit untuk turun tangan tempa diketahui siapapun. Kecuali kalau aku rela kedokku terbuka dan kedudukanku dalam Ho Asan Pei hilang. Kalau begitu, ini sungguh berbahaya. Kiong Wan Lo sesungguhnya tidak gila, hanya syarafnya yang kurang kuat telah mengalami kejutan hebat sehingga jiwanya tergoncang. Suatu saat ia akan berangsur-angsur pulih, dan dia akan membahayakan kita karena dia bisa menceritakan semua keadaan tentang tempat kita. Sejak Kui Kiong, Istana Iblis, kita berdiri, baru dialah satu-satunya orang yang kita tawan tetapi berhasil meloloskan diri. Benar. Kebocoran sekecil apapun harus segera ditambal sebelum menjadi semakin besar dan kita tak sempat lagi menutupnya. Kau punya pendapat? Harus Hiyang Chu sendiri yang turun tangan, sebab dengan kepandainya yang tinggi itu tentu tidak sulit untuk menerobos penjagaan di sekitar tempat dipasungnya Kiong Wan Hock. Dimanakah Hiyang Chu sekarang? Metsuhi Kengli yang gemeredep sejenak, sambil tertawa dingin ia menjawab secara samar-samar, Hiyang Chu ada di mana-mana. Yujung Wan terkesiap. Selama ini memang dia tahu bahwa orang yang berjalan bersama-sama dengannya itu bukan Hiyang Liyang yang asli. Tapi baru detik ini Yujung Wan punya dugaan bahwa orang ini adalah samaran dari majikan Kui Kiong yang menyebut dirinya Tel Yung Hiyang Chu, manusia dengan sejuta wajah. Tapi Yujung Wan merasa lebih ia pura-pura bodoh saja daripada nyawanya melayang sia-sia. Di kaki gunung, kedua orang itu saling memberi hormat dan berbasa-basi seperti layaknya seorang tuan rumah yang mengantarkan serombongan tamunya yang hendak pulang. Lalu Yujung Wan pun naik. Kembali ke atas gunung dengan wajah yang tetap dingin tanpa kesan apapun. Sementara itu, di perguruan Hoa Sanpei sendiri, Aoyang Seng telah tidak sabar ingin mendengar penjelasan tentang Kiong Wan Hock. Begitu melangkah keluar dari aula, ia langsung mempercepat langkahnya untuk menjajari seorang saudara seperguruannya yang bertubuh tinggi besar dan bernama Sebun Siang. Sebun Suheng, aku benar-benar penasaran mendengar berita tentang Kiong Wan Hock, sebab dialah murid terbaik Hoa Sanpei untuk masa kini. Apa yang telah dialami sehingga ia sakit jiwa? Maukah Suheng bercerita secara lengkap kepadaku? Sebun Siang menarik napas dan menyahut, sesungguhnya peristiwa itu merupakan peristiwa pahit yang menimpa Hoa Sanpei kita, sebab dengan sakitnya Kiong Wan Hock maka Hoa Sanpei kita telah kehilangan satu bibit yang bagus untuk masa depan. Kami Supek, Suhu dan para sesepuh lainnya pun. Sama-sama merasa prihatin dengan kejadian ini. Ya, ya, ceritakan cepat kata Oyang Seng tidak sabar. Mau tidak mau Sebun Siang tersenyum, dan ia malah sengaja membuat Oyang Seng semakin tidak sabaran. Katanya, jangan tergesa-gesa, sute, mari ke tempatku supaya bisa berbicara dengan tenang. Perumahan orang-orang Hoa Sanpei itu memang luas, dan Sebun Siang sebagai seorang anggota yang agak tinggi kedudukannya menempati sebuah rumah di lingkungan tengah yang dilengkapi halaman dan kebun bunga segala. Ketika Sebun Siang dan Oyang Seng melangkah masuk ke halaman itu, mereka melihat seorang anak muda yang tubuhnya tinggi besar dan otot-ototnya kekar, sedang bersilat dengan Hoa San Kiam Hoai, ilmu pedang Hoa Sanpei. Namun gerakan-gerakannya dilakukan secara terbalik semua, sebab anak muda tinggi besar itu memainkan pedang dengan tangan kiri alias kidal. Melihat anak muda itu, Oyang Seng menghentikan langkahnya, dan dengan kagum ia menyaksikan bagaimana tangkas dan mantapnya gerakan-gerakannya, setiap jurus dihayati setepat-tepatnya sesuai dengan watak jurus itu sendiri. Kadang-kadang gerakan pedangnya begitu lembut seperti seorang bidadari yang menari, di lain saat menjadi hebat seperti angin prahara yang menghantam bumi. Dan untuk seseat Oyang Seng tanpa sadar melupakan rasa ingin taunya terhadap urusan Kiong Wan Hoa, apabila anak muda ini tidak gila, maka anak muda yang ada di halaman ini agaknya hanya dapat dikalahkan oleh Kiong Wan Hoa di kalangan angkatan muda Hoa Sanpei. Melihat Oyang Seng sedang memperhatikan anak muda yang berlatih silat itu, maka Sebun Siang juga menghentikan langkahnya dan berdiri di samping adik seperguruannya itu. Siapa anak muda ini? Tanya Oyang Seng. Muridku dan sekaligus puteraku, Sebun Hem, sahut Sebun Siang. Anak muda yang disebut bernama Sebun Hem itu agaknya tahu juga kalau dirinya sedang diperhatikan, maka ia pun segera menghentikan latihannya dan memberi hormat kepada Sebun Siang berdua, ayah, lalu ia ragu-ragu bagaimana harus menyebut orang yang bersama ayahnya itu. Sebun Siang berkata, Ahim, kau pernah dengar seorang paman gurumu yang dirimba persilatan sangat terkenal dengan julukan Gin Hoa Kiam? Nah, itu dia yang berdiri di hadapanmu. Sebun Hem memang sudah lama mengagumi nama itu, maka alangkah gembiranya kefetika dirinya berhadapan muka dengan orang yang dikaguminya. Ia pun membungkuk dalam-dalam sambil berkata, kiranya aku berhadapan dengan Ahoyang Susiok. Susiok, terimalah salamku dan ajarilah aku. Ahoyang Seng tersenyum melihat sikap anak muda itu, diam-diam ia berpikir meskipun Hoa San Pei kehilangan Kiong Wan Ho tapi boleh juga digantikan oleh Sebun Hem ini. Tetapi alangkah baiknya kalau Kiong Wan Ho juga dapat disembuhkan sehingga Hoa San Pei akan memiliki sepasang jagoan muda yang dapat diandalkan untuk masa depan. Kata Ahoyang Seng sambil menepuk-nepuk sebun Hem yang tegap kokoh itu, bagus, asal kau berlatih terus, kau akan menjadi ahli pedang yang lebih hebat daripadaku sendiri. Badanmu begitu kokoh dan tenagamu besar, dengan apa kau melatih kekuatanmu? Dengan itu, kata Sebun Hem sambil menunjuk ke pinggir halaman kecil itu. Di sana bergeletakanlah macam-macam alat latihan kekuatan seperti ciokso, kunci batu, yang besarnya hampir diakali lipat dari ciokso yang dipakai orang lain. Ahoyang Seng nampak sedikit mengerut alisnya ketika melihat alat latihan itu. Tanyanya lagi, bagaimana terlatih dengan alat itu dan seberapa ceratnya? Dengan wajah bersinar-sinar karena bangga sebun Hem menyahut, aku melakukan tiap pagi dan sore. Setiap kali aku ayunkan ke arah. Bagus, asal kau berlatih terus, kau akan menjadi ahli pedang yang lebih hebat daripadaku sendiri. Badanmu begitu kokoh dan tenagamu besar, dengan apa kau melatih kekuatanmu? Mendatar dan menegak masing-masing 2.500 kali, dengan tangan kanan maupun kiri. Sambil menjawab maka Sebun Hem memandang wajah paman gurunya dan menunggu keluarnya kata-kata pujan dari mulut Seng paman guru. Tapi Au Yang Seng nampak tidak terkejut sedikitpun, malahan bertanya, kau mau tahu berapa gerakan aku melakukan latihan yang sama setiap pagi? Sahut Sebun Hem mantap, Susyok seorang pendekar yang terkenal, barangkali Susyok melakukan 5.000 atau 10.000 kali? Aku pun akan berusaha meningkatkan terus sampai hitungan itu. Tapi jawaban Au Yang Seng benar-benar mengejutkan, tidak, jika ingin ilmu pedangmu mencapai kesempurnaan, kau justru harus menguranginya. Aku hanya melakukan 200 kali, dan itu pun dengan klokso yang ukurannya hanya separoh dari kepunyaanmu itu. Sebun Hem termangu-mangu mendengar jawaban itu, sementara ayahnya diam saja di pinggir gelanggang karena mengetahui bahwa hasil tanya-jawab itu akan membuahkan sesuatu yang berguna bagi perkembangan ilmu anaknya. Kenapa, kenapa Susyok melakukan sesedikit itu tanya Sebun Hem? Dijawab oleh Paman Gurunya, sebab seorang ahli ilmu pedang harus berlatih menurut Keru seorang ahli pedang pula, sedangkan kau berlatih seperti seorang ahli ilmu golok. Kau paham teori golok berjalan seperti harimau dan pedang berjalan seperti ular? Aku pernah mendengarnya. Artinya, gerakah golok adalah cepat, kuat dan langsung, sedangkan gerakan pedang adalah cepat, lembut dan tidak langsung. Begitu bukan, Susyok? Benar. Dan karena teori itu maka memengaruhi pula Keru berlatih dari masing-masing pihak. Seorang ahli ilmu golok selalu berlatih untuk menguatkan lengannya, agar dalam mengayunkan goloknya ada tenaga yang besar yang kalau dapat membuat senjata musuh terpental. Tapi ilmu pedang mengutamakan latihan ketepatan, pemusatan pikiran ke arah sasaran, dan penggunaan tenaga sekecil mungkin. Latihan mengangkat benda berat yang berlebihan bagi seorang pendekar pedang bukan meningkatkan ilmunya, tapi malahan akan membuat tenaganya berkeliaran tak terkendali di seluruh tubuh, dan bukannya terpusat ke ujung pedang. Latihan kekuatan memang perlu, tapi harus berhenti sampai batas tertentu, lalu dilanjutkan dengan latihan-latihan yang kelihatannya kurang berat tetapi lebih sulit, yaitu pemusatan pikiran kesasaran yang kecil, kelenturan pergelangan tangan dan sebagainya. Itulah sebabnya seorang ahli ilmu pedang bisa menusuk seekor nyamuk yang sedang melayang di udara, sedang ahli ilmu golok tidak bisa. Kau paham tidak? Kepala sebun hem terangguk-angguk, tetapi ia belum bisa menerima sepenuhnya, sebab ada. Perasaan tidak rela dalam hatinya kalau latihan beratnya yang dilakukan dengan tekun setiap pagi dan sore itu ternyata dianggap tidak berguna oleh paman gurunya. Tanyanya, latihan kelenturan pergelangan tangan yang bagaimana, susok? Pergelangan tangan untuk seorang pemain pedang adalah penting, sebab banyak gerak tipu yang bersumber dari kelincahan pergelangan tangan. Bagi pemain golok tentu saja dirasa kurang penting, sebab mereka lebih memusatkan pada kekuatan pundak dan lengan. Sambil berkata demikian Aoyang Seng mengambil sebatang toya besi yang tersandar di dinding halaman, toya besi yang oleh sebun hem bisa diputar-putarnya seringan lidi. Tapi Aoyang Seng tidak ingin memutar-mutarnya, ia hanya berkata, kita akan belajar menulis di udara. Baik sebun siang maupun anaknya tercengang mendengar ucapan itu. Latihan apa-apaan itu? Bahkan dari guru-guru mereka pun. Belum pernah mendengar adanya latihan menulis di udara itu. Aoyang Seng tersenyum melihat suhengnya dan putra suhengnya itu melongo heran. Katanya, memang latihanku ini adalah penemuanku sendiri, dan mudah-mudahan berguna buat perkembangan ilmu pedang Hoasan P kita. Toya besi itu sebenarnya tidak cukup berat apabila dipegang dengan kera biasa, panjangnya kira-kira satu setengah di padan besar bulatannya atau garis tengahnya sebesar mangkuk kecil yang biasa digunakan di meja sembahyang. Namun ayah dan anak itu terkejut ketika melihat Aoyang Seng memegang Toya besi itu bukan di tengah-tengahnya melainkan di ujungnya, bahkan ujung yang paling pinggir, hanya lengan satu tangan. Lalu Aoyang Seng menggunakan Toya besi itu seperti sebatang pena untuk menulisi udara, sambil berkata, Lakukanlah ini setiap pagi, dengan kekuatan pergelangan tangan. Bukan dengan kekuatan seluruh lengan atau pundak. Tanpa bergetar atau oleng sedikit pun, ujung Toya besi itu mencoret-coret udara dengan gerakan menurut beberapa huruf, dari huruf-huruf yang sederhana sampai huruf-huruf yang rumit, dari gerakan yang perlahan sampai gerakan yang cepat seolah sedang menulis coji, huruf rumput, di atas kertas. Dan ketika dua orang ayah beranak itu melihat ke tangan Aoyang Seng, benar juga, yang bergerak-gerak ternyata hanya pergelangan tangannya, lincah dan mantap, sedang siku dan pundak tidak bergerak sedikit pun. Hebat, Sute tak terasa sebun siang berseru. Sebun Hem juga merasa kagum, tetapi lah masih belum bisa menerima sepenuhnya angin baru yang dibawa oleh paman gurunya itu. Bukankah selama inilah berlatih dengan caranya itu dan ternyata ia menjadi paling unggul di antara rekan-rekan seangkatannya? Bukankah para paman guru maupun uaguru yang lain juga belum pernah menegurker latihannya? Ketika Aoyang Seng selesai dengan pertunjukannya, Seng paman guru itu berkata, jadilah seniman pedang, bukan sekedar tukang bacok. Paman, dalam memainkan jurus-jurus yang sebenarnya, maukah paman menunjukkan kegunaan dari latihan semacam itu dasak sebun Hem penasaran. Aoyang Seng tertawa dalam hati karena tahu isi hati anak muda itu, namun Aoyang Seng sendiri sudah bertekad bahwa demi perkembangan anak muda itu sendiri di kemudian hari, ia memang akan merombak semua kera latihan kuno di perguruannya itu. Ia ingin Hoa San Pedi kemudian hari akan penuh bertaburan dengan pendekar-pendekar muda yang dapat diandalkan, yang lebih hebat dari angkatan tua mereka. Sutit, keponakan murid, gerakan Pek Wanto Pei Tianteng, si monyet putih mencuri buah dan menyembah langit, tadi. Terdiri dari unsur mengiris, menekan senjata musuh ke bawah, lalu menikam. Gerakan pedang mengiris kau lakukan terlalu melebar sehingga pertahananmu terbuka dan mengganggu gerakan berikutnya, sebab gerakan itu seharusnya hanya kau lakukan dengan kibasan pergelanganmu tapi kau telah melakukannya dengan ayunan seluruh lengan. Kalau suatu gerakan disebut mengirisnya harus kau lakukan dengan baik dan bukannya kau rubah sendiri dengan menebas mengerti. Menabas ada caranya sendiri. Bisakah paman memberi contoh? Ambil pedangmu dan bersiaplah, kata Ouyang Seng, dan ia sendiri pun menarik keluar pedangnya. Wajah sebun hem berseri gembira, katanya di dalam hati, nah, sekarang akan aku tunjukkan kepada susyok bahwa meskipun aku memerlukan banyak perbaikan tetapi tidak sebodoh yang diduga oleh paman. Keduanya pun tersiap berhadapan, lalu terdengar Ouyang Seng berkata, aku akan menyerang dengan pekuan tau topeil Tianteng tadi. Awas! Aku siap, susyok, sementara dalam hatinya berkata, aku akan gunakan peklu hengkeng, embon putih menyeberangi sungai, untuk mementur pedang susyok. Lalu kulanjutkan dengan liuhun tuwigan, awan meluncur mengejar beli ibis, tentu pedang susyok akan terkunci dan sulit melanjutkan gerakan apapun. Ketika ujung pedang Ouyang Seng benar-benar bergerak dalam sebuah sabutan pendek ke lehernya, maka sebun hem benar-benar membenturnya dengan gerakan yang direncanakan. Ia mengharap pedang paman gurunya terpental ke atas, tapi pedang perak itu justru menekan ke bawah dan dengan sebuah putaran dengan pergelangan tangannya, tau-tau pedang sebun hem telah terbelit dan kemudian dicungkil jatuh dari tangannya. Di lain detik ujung pedang Ouyang Seng sudah menempel di dada keponakan muridnya itu. Merahlah muka sebun hem, maka dia sadar akan kelihayan paman gurunya itu. Tidak malu-malu lagi sebun hem berkata, aku mohon susyok jangan cepat-cepat pergi dari hoasan ini, aku mohon banyak petunjuk dari paman. Ouyang Seng menyarungkan pedangnya dan menepuk pundak sebun hem sambil berkata, hanya sebagian dari latihanmu yang salah, tapi sebagian besar latihan lainnya sudah betul. Belajarlah terus. Sekarang aku akan berbicara dengan ayah melebih dulu. Sebun Seng pun melangkah mendampingi adik seperguruan yang lebih pandai daripadanya itu, masuk ke ruangan tempat tinggalnya. Setelah mereka duduk berhadapan sambil menikmati teh, bertanyalah Ouyang Seng, nah, aku ingin segera mengetahui tentang Kiong Wan Hock. Wajah sebun siang nampak muram ketika ia memulai ceritanya, setahun yang lalu, atau kurang dari itu, yaitu setelah kau meninggalkan hoasan untuk berkelana di dunia persilatan. Hoasan Pail kita menerima laporan dari penduduk desa tidak jauh dari kaki gunung, bahwa mereka mendapat gangguan dari segerombolan orang jahat. Tentara kerajaan yang didatangkan dari kota terdekat tidak dapat menolong, bahkan banyak prajurit yang mati karena rombongan penjahat itu ada seorang yang lihai ilmu silatnya. Chiang Bun Jin lalu menyuruh Su Heng Giyok Seng To Jin untuk turun gunung membantu mengatasi tandang kaum penjahat. Giyok Seng Su Heng pun berangkat bersama dua orang murid yang paling diandalkannya, yaitu Kiong Wan Hock dan seorang lagi adalah Tan Ye Uhian. Ouyang Seng mendengarkan sampai sini sambil menganggukan kepalanya. Ia kenal semua nama-nama yang disebutkan itu, hanya saja perasaannya merasa agak janggal ketika mendengar disebutnya nama Giyok Seng To Jin, entah hal apa yang membuatnya merasa demikian, ia tidak tahu. Sementara itu Se Bun Siang melanjutkan kisahnya, ketiga orang itu meninggalkan Hoa San Pei, dan tak terduga itulah awal dari Malapetaka. Dusun yang harus dibebaskan dari gangguan penjahat itu letaknya tidak jauh dari kaki gunung, tentunya begitu Giyok Senin Su Heng bertiga selesai menjalankan tugas akan kembali ke gunung dalam tempo beberapa hari saja. Namun hampir satu bulan mereka tidak kembali. Chiang Bun Jin mencemaskan bahwa ketiganya telah mengalami bencana, lalu disuruhnya beberapa dari antara kami menyelidik ke desa tempat kerusuhan itu, tapi desa itu sudah tenteram kembali sementara Giyok Seng Su Heng dan kedua muridnya tak dapat dicium jejaknya sedikit pun juga. Barangkali Giyok Seng langsung membawa kedua muridnya itu untuk berkelana sebulan-dua bulan di dunia persilatan untuk sekedar pengalaman kepada anak-anak muda itu Aoyang Seng mencoba menebak.